Intro Ya, selamat datang di Club Matematika Tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Jangan lupa klik like dan subscribe Oke, kita melanjutkan pembahasan terdahulu Yaitu untuk soal nomor 36 sampai dengan soal nomor 40 Langsung saja kita masukin soal ke 36 Fungsi akselerasi dalam kegiatan remedial adalah A. Guru dapat mengatasi kesulitan siswa yang berkaitan dengan aspek sosial pribadi B. Guru dapat mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran C. Kegiatan remedial disesuaikan dengan kesulitan dan karakteristik siswa D. Memperbaiki cara mengajar dan cara belajar Untuk pilihan jawaban yang A, disini salah Karena bukan merupakan fungsi akselerasi dalam kegiatan remedial Untuk jawaban yang B, disini benar Karena sesuai dengan definisi dari fungsi akselerasi dalam kegiatan remedial Kemudian yang C, disini juga salah Karena merupakan fungsi penyesuaian Kemudian yang D, memperbaiki cara mengajar dan cara belajar Disini juga salah Karena merupakan fungsi korektif Jadi jelas untuk soal nomor 36 jawabannya adalah B Lanjut kita memasuki soal nomor 37 Dalam suatu diskusi Ada satu kelompok yang mengalami kesulitan dalam konsep dasar tentang terjadinya banjir Lalu guru menjelaskan tentang terjadinya banjir Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan bentuk kegiatan remedial A. Tutorial D. Sumber yang relevan C. Kegiatan kelompok D. Mengajarkan kembali Untuk pilihan jawaban yang A, tutorial Disini salah Karena tutorial merupakan kegiatan guru meminta bantuan siswa yang lain Jadi siswa yang lain memberikan tahu Kemudian yang B Sumber yang relevan disini juga salah Karena dalam kegiatan remedial Guru dapat menggunakan sumber belajar lain Dalam membantu siswa menguasai kompetensi yang telah ditetapkan Kemudian yang C Kegiatan kelompok juga salah Karena diskusi atau kerja kelompok Itu dapat digunakan guru untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan Untuk jawaban yang D Mengajarkan kembali Disini benar Karena bentuk kegiatan pada soal tersebut Itu guru menjelaskan kembali materi yang belum dipahami Atau belum dikuasai oleh siswa Jadi jelas nomor 37 Jawabannya adalah D Lanjut kita masukin soal nomor 38 Adi dalam kegiatan pengayaan Membantu menjelaskan kepada siswa lain dalam memahami proses terjadinya gerana bulan Jenis kegiatan pengayaan yang dilakukan melalui adi terhadap teman-temannya adalah mengembangkan titik-titik-titik A. Media pembelajaran B. Latihan C. Sumber pembelajaran D. Tutor sebaya Untuk soal nomor 38 disini Pilihan jawaban yang A Media pembelajaran disini salah Karena mengembangkan media pembelajaran itu memberi kesempatan kepada siswa untuk menghasilkan suatu karya Hasil karya tersebut berupa model, permainan, atau karya tulis yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar Kemudian pilihan jawaban yang B Latihan disini juga salah Karena mengembangkan latihan itu artinya adalah Kelompok cepat mengembangkan latihan praktis yang dapat dilaksanakan oleh teman-teman yang lambat Kemudian pilihan jawaban yang C Sumber belajar disini juga salah Karena identik dengan mengembangkan media pembelajaran Identik dengan pilihan jawaban yang A Kemudian nomor 38 pilihan jawaban yang D Tutor sebaya disini benar Karena tutor sebaya itu membantu siswa lain Memahami materi pelajaran dan dalam menambah wawasan Atau pengetahuan siswa yang lain Jadi untuk soal nomor 38 Jawaban yang benar adalah D Tutor sebaya Lanjut kita masukin soal nomor 39 Dalam melaksanakan kegiatan pengayaan Menurut Suharsimi Arikunto Faktor yang harus diperhatikan guru pada siswa adalah Titik-titik-titik A. Kegiatan di luar kelas itu lebih disukai oleh siswa B. Kegiatan yang disukai siswa hanya di belakang meja C. Kegiatan yang sifatnya penjelasan D. Kegiatan yang disukai siswa itu yang menuntut waktu lama Disini pilihan jawaban yang A Kegiatan di luar kelas itu lebih disukai oleh siswa Disini benar Karena kegiatan di luar kelas itu lebih disukai oleh siswa Karena menyenangkan Siswa terasa senang daripada kegiatan di dalam kelas Kemudian pilihan jawaban B disini salah Karena kegiatan yang menuntut siswa untuk melakukan aktivitas Itu lebih disukai siswa daripada kegiatan di belakang meja Yang C. Kegiatan yang sifatnya penjelasan Ini juga salah Karena kegiatan yang menuntut siswa untuk melakukan aktivitas sama Itu lebih disukai daripada yang sifatnya penjelasan cerama Kemudian yang pilihan jawaban D Kegiatan yang menuntut waktu lama Disini juga kurang disukai oleh siswa Karena siswa itu lebih suka Kegiatan yang cepat Yang menunjukkan hasil itu lebih disukai oleh siswa Daripada kegiatan yang menuntut waktu yang cukup lama Jadi untuk soal nomor 39 Kegiatan yang harus diperhatikan guru Yang paling disukai oleh siswa adalah pilihan jawaban yang A Oke Lanjut kita masukin soal yang terakhir ya Untuk soal nomor 40 Pak Ahmad memberi tugas kepada siswa kelas 5 Untuk meringkas cerita tentang terjadinya Gerhana Setelah ringkasan dikumpulkan Pak Ahmad memberikan ring Setelah ringkasan dikumpulkan Pak Ahmad memeriksa ringkasan Budi Hasilnya sangat bagus Dan memuji ringkasan Budi Ketika memeriksa ringkasan Adi Pak Ahmad merasa ringkasan Adi kurang baik Dan tidak lengkap Lalu Pak Ahmad meminta Adi untuk memperbaiki ringkasannya Kegiatan Pak Ahmad dalam memberi tugas kepada Adi Merupakan kegiatan pengelolaan kelas Yang didasarkan pada pendekatan titik-titik-titik Pilihan jawaban yang A Iklim Sosioekonomi B Iklim Sosioemosional C Proses kelompok D Modifikasi tingkah laku Lanjut untuk pilihan jawaban yang A Iklim Sosioekonomi disini salah Karena iklim Sosioekonomi itu tidak termasuk dalam kegiatan Pengelolaan kelas Pilihan jawaban yang B Iklim Sosioemosional Ini juga salah Karena iklim Sosioemosional merupakan hubungan interpersonal yang baik Dan iklim Sosioemosional kelas yang positif Masalah interpersonal sudah kita bahas pada video sebelumnya ya Interpersonal dan intrapersonal Sudah ada pada video kita yang terdahulu Silahkan dicek saja Kemudian pilihan jawaban yang C Proses kelompok disini juga salah Karena pendekatan proses kelompok itu membantu Mengembangkan dan melaksanakan sistem kelas yang efektif Pilihan jawaban D Modifikasi tingkah laku Disini benar Karena contoh kegiatan yang dilakukan oleh Pak Ahmad tadi itu Membantu siswa untuk mempelajari tingkah laku yang diharapkan Melalui penerapan prinsip-prinsip yang berasal dari sebuah teori penguatan Jadi untuk soal nomor 40 Jawaban yang benar adalah yang D Modifikasi tingkah laku Oke sekian Pembahasan dari soal nomor 36 sampai 40 Semoga pembahasan sederhana ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Jangan lupa klik like dan subscribe Terima kasih Terima kasih